Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman buat cinta tabu lampor dimanapun berada Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampor Secara tidak sengaja saya melihat adanya predator ataupun musuh alami dari Ulat pemakan daun yang seringkali merusak tanaman kita terutama pada tunas muda Maka pada kesempatan kali ini coba saya abadikan Atau saya dokumentasikan Siapa tahu dapat bermanfaat bagi teman-teman Khususnya yang tidak menyukai bahan kimia untuk menanggulangi hama Yang berupa ulat seperti ini Jadi ini mungkin bisa menjadi alternatif Ketika tanaman kita dimakan oleh ulat Jadi selain menggunakan bahan kimia maupun non kimia sebagai insektisida Yang kita gunakan untuk membasmi hama Ternyata ada musuh alami dari ulat itu sendiri Yaitu berupa semut rangrang Jadi terbukti di beberapa tempat Ini banyak berkumpul semut rangrang yang sedang berkerumun untuk memakan ulat tersebut Baik itu ulatnya yang sudah besar Maupun yang masih kecil seperti ini Jadi kemungkinan ini akan bersih dari ulat Mungkin akan coba saya tunjukkan lagi di sisi lain Di sini kebetulan juga ada hamanya Yang berupa ulat Namun kemungkinan ini Ulatnya baru menetas dari telur Sehingga masih kecil sekali Itu saja sudah dikerumuni oleh Semut rangrang tersebut Jadi dimanapun hama itu berada Kemungkinan semut rangrang akan Mencoba untuk berkerumun dan memakannya ataupun memangsanya Jadi ini sekali lagi bisa dijadikan alternatif Untuk menanggulangi hama yang berupa ulat Karena ternyata setelah saya amati Ada beberapa ulat yang mencoba memakan Daun-daun muda pada tanaman jamblang Ataupun duit putih saya Dan kebetulan di sini juga masih ada Yang berbentuk telur Ini Ini kemungkinan masih tersembunyi Sehingga semut rangrangnya belum Mengetahui keberadaan telur tersebut Mungkin itu saja video singkat pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan dapat bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh